Hotel Mumbai adalah film yang mengingatkan kita pada serangan teroris Mumbai tahun 2008. Film ini menghidupkan kembali peristiwa mengerikan yang terjadi selama tiga hari, yang meninggalkan luka mendalam bagi kota Mumbai dan mengejutkan dunia. Pada tanggal 26 November 2008, teroris melancarkan serangan brutal di seluruh Mumbai, menargetkan tempat-tempat terkenal dan merenggut nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Hotel Taj Mahal Palace, simbol kemewahan, menjadi salah satu sasaran utama. Hotel Mumbai menggambarkan kebrutalan serangan dan keberanian luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang biasa. 26 November 2008, dimulai seperti hari-hari biasa di Mumbai, kota yang tak pernah tidur. Matahari terbit di atas Cakrawala, menyinari jalanan yang mulai sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Orang-orang bergegas menuju pekerjaan mereka, sementara pedagang kaki lima mulai membuka lapak mereka. Jalanan ramai dipenuhi kehidupan, dari pedagang kaki lima hingga keluarga yang menikmati udara malam. Suara klakson kendaraan dan hiruk pikuk pasar menciptakan simfonik khas kota besar ini. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Ketenangan itu hancur ketika 10 teroris bersenjatakan senjata otomatis dan granat tiba melalui laut dan menyebar ke seluruh Mumbai. Mereka datang dengan perahu kecil, mendarat di pantai Kolaba, dan segera memulai serangan mereka yang brutal. Sasaran mereka termasuk Chatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Leopold Cafe, Rumah Sakit Cama, Nariman House, tempat-tempat yang ramai dan simbolis, serta Hotel Oberoi Trident dan Taj Mahal Palace. Hotel-hotel mewah ini menjadi medan pertempuran dengan tamu-tamu yang terjebak di dalamnya. Serangan dimulai sekitar pukul 9.20 malam dengan penembakan terkoordinasi di beberapa lokasi. Polisi dan layanan darurat segera merespons, tetapi skala serangan membuat situasi sangat sulit dikendalikan. Para teroris bergerak dengan sangat terencana, menembaki kerumunan secara membabi buta, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran. Kota Mumbai yang biasanya penuh kehidupan berubah menjadi medan perang, dengan suara tembakan dan ledakan menggema di seluruh penjuru kota. Hotel Taj Mahal Palace Dengan kubah merahnya yang ikonik, bukan hanya sekadar hotel, ini adalah simbol semangat dan ketahanan Mumbai. Dibangun pada tahun 1913, Taj telah menjamu bangsawan, pejabat tinggi, dan tamu-tamu penting dari seluruh dunia. Pada malam nahas di bulan November 2008, Taj menjadi simbol kebrutalan terorisme dan keberanian orang-orang biasa. Staff Taj menunjukkan keberanian luar biasa, mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi tamu. Dapur hotel diubah menjadi rumah sakit darurat, merawat yang terluka, dan memberikan penghiburan bagi yang ketakutan. Hotel Mumbai menceritakan kisah serangan melalui sudut pandang para korban dan pahlawan. Film ini menggambarkan ketegangan dan keberanian yang muncul dalam situasi yang mengerikan. Salah satu karakternya adalah Arjun, seorang pelayan muda yang diperankan oleh Dev Patel. Arjun adalah sosok yang penuh tekat dan keberanian, meskipun menghadapi bahaya yang luar biasa. Arjun adalah karakter fiktif, yang terinspirasi oleh kisah nyata staff hotel yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi para tamu. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menunjukkan keberanian luar biasa. Dia mewakili semangat orang-orang biasa yang menemukan keberanian luar biasa dalam menghadapi teror. Keberanian ini muncul dari rasa tanggung jawab dan kemanusiaan yang mendalam. Arjun adalah pemuda dari latar belakang sederhana, bekerja di Taj untuk menghidupi keluarganya. Dia memiliki impian besar untuk masa depan, tetapi saat serangan terjadi, dia harus menghadapi kenyataan yang mengerikan. Ketika teroris menyerang, Arjun terlempar ke dalam mimpi buruk. Dia harus membuat keputusan cepat untuk menyelamatkan nyawa, termasuk nyawanya sendiri. Dia menjadi sumber harapan bagi mereka yang terjebak di dalam, memandu mereka melalui koridor dan menemukan tempat persembunyian. Arjun menunjukkan bahwa dalam situasi terburuk sekalipun, keberanian dan kemanusiaan dapat bersinar terang. Keberanian di bawah tekanan, dedikasi tak tergoyahkan Arjun untuk para tamu. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya, Arjun tetap tenang dan fokus. Dia tahu bahwa keselamatan para tamu adalah prioritas utamanya. Sepanjang kejadian mengerikan itu, Arjun menunjukkan keberanian dan kecerdikan yang luar biasa. Dia tidak hanya bertindak cepat, tetapi juga berpikir strategis, selalu selangkah lebih maju dari para teroris. Dia menggunakan pengetahuannya tentang tata letak hotel untuk mengecoh para teroris dan membawa para tamu ke tempat aman. Setiap lorong dan pintu darurat dihafalnya dengan baik, memungkinkan dia untuk membuat keputusan cepat yang menyelamatkan nyawa. Dalam satu adegan menegangkan, dia membantu sekelompok tamu melarikan diri melalui lift service, nyaris lolos dari para teroris. Keberanian dan ketenangannya di bawah tekanan sangat menginspirasi. Dedikasi Arjun terhadap keselamatan para tamu melampaui tugasnya sebagai pelayan. Itu berasal dari rasa empati dan kasih sayang yang mendalam. Dia tidak hanya melindungi mereka secara fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Dia menjadi pelindung, pemandu, dan kepercayaan mereka, berbagi rasa takut, harapan, dan keinginan untuk bertahan hidup. Dalam momen-momen krisis ini, Arjun menunjukkan bahwa kepahlawanan sejati datang dari hati yang penuh kasihi dan keberanian yang tak tergoyahkan. Terjebak di surga, pengalaman mengerikan para tamu hotel. Hotel Mumbai menggambarkan pengalaman mengerikan para tamu yang terjebak di dalam hotel yang terkepung. Di antara mereka adalah David, seorang pengusaha Amerika, dan istrinya Zahra yang sedang berlibur dengan bayi mereka yang baru lahir. Mereka mendapati diri mereka terjebak dalam mimpi buruk. Kamar mewah mereka berubah menjadi penjara. Film ini menangkap teror nyata dari diburu oleh penyerang tak terlihat dan harapan putus asa untuk bertahan hidup. David dan Zahra, cinta dan ketahanan di tengah kekacauan. Kisah David dan Zahra sangat mengharukan. Mereka dipaksa untuk membuat pilihan yang tak terbayangkan untuk melindungi anak mereka. Cinta mereka satu sama lain diuji hingga batasnya. Zahra, yang terpisah dari suaminya, harus menemukan kekuatan untuk melindungi bayi mereka sambil bersembunyi dari para teroris. David, yang putus asa untuk bertemu kembali dengan istri dan anaknya, rela mempertaruhkan segalanya untuk kembali kepada mereka. Perjuangan mereka untuk bertahan hidup dan melindungi anak mereka adalah pengingat yang kuat akan kemampuan manusia untuk mencintai dan berharap. Pahlawan tanpa tanda jasa, staff yang mempunyai hati mulia. Hotel Mumbai memberikan penghormatan kepada para pahlawan tanpa tanda jasa dari serangan itu. Staff hotel yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi para tamu. Mereka bukanlah tentara atau petugas keamanan terlatih. Mereka adalah pelayan, koki, bellboy, dan petugas kebersihan yang memilih untuk mendahulukan nyawa orang lain daripada nyawa mereka sendiri. Film ini menyoroti kisah-kisah anggota staff yang menjadi sumber harapan di tengah kekacauan. Orang-orang ini, yang didorong oleh rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan keberanian yang tak tergoyahkan, mewujudkan semangat kemanusiaan yang sejati. Pasca serangan, penyembuhan, kenangan, dan pembangunan kembali. Serangan Mumbai 2008 meninggalkan luka yang tak terlupakan di kota dan orang-orangnya. Serangan itu merenggut nyawa serai 264 orang dan melukai lebih dari 300 orang, meninggalkan jejak kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Hotel Taj Mahal Palace yang rusak parah dalam serangan itu berdiri sebagai pengingat nyata akan tragedi tersebut. Namun, bahkan dalam menghadapi kehilangan yang begitu besar, semangat Mumbai menolak untuk dipatahkan. Hotel Taj Mahal Palace dibuka kembali hanya sebulan setelah serangan, sebuah bukti tekak-kata untuk mengatasi kesulitan. Hotel Mumbai, Penghormatan Sinematik Untuk Keberanian dan Ketahanan Hotel Mumbai lebih dari sekadar film, ini adalah penghormatan untuk keberanian dan ketahanan jiwa manusia dalam menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Film ini tidak menghindar untuk menggambarkan kebrutalan serangan, tetapi juga menyoroti tindakan keberanian dan tanpa pamri yang luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang biasa. Ini adalah panggilan untuk persatuan, kasih sayang, dan pengertian di dunia yang seringkali terpecah oleh rasa takut dan kebencian. Hotel Mumbai wajib ditonton bagi siapapun yang percaya pada kekuatan jiwa manusia untuk mengatasi kesulitan. Ajakan Untuk Mengingat Menghormati Para Korban dan Pahlawan Saat kita mengenang serangan Mumbai 2008, marilah kita menghormati kenangan mereka yang kehilangan nyawa dan merayakan keberanian mereka yang selamat. Marilah kita mengingat para pahlawan, baik para korban maupun mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain. Hotel Mumbai berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang pentingnya persatuan, kasih sayang, dan ketahanan di dunia yang seringkali terpecah belah oleh perpecahan dan kekerasan. Ini adalah ajakan untuk mengingat, untuk belajar dari masa lalu, dan untuk bekerja menuju masa depan, di mana tragedi semacam itu tidak akan pernah terulang.